Kali ini kita kembali masuk di hutan, yaitu masih di sekitar hutan sawit untuk mencari atau berburu sarang ayam hutan. Coba tahu kali ini kita menemukannya lagi. Dan di sini jika pagi hari, itu banyak sekali terdengar bunyinya. Dan kita akan berusaha mencarinya. Dan di sini kita tidak memburunya, tapi hanya untuk melihat keberadaannya atau populasinya di hutan ini. Jadi spot kita kali ini, di sebelahnya adalah kebun sawit. Dan di sebelah ini, ini berbatasan dengan hutan. Jadi kali ini kita pergi di sore hari. Jadi siapa tahu kita bisa mendengar tempat tidurnya. Karena ayam hutan ini sama dengan ayam kampung peliharaan. Jadi waktu tidurnya itu sama. Sekarang kita mencoba mencari di arah sana. Yuk ikuti terus petulang saya. Kita kali ini mencari di kebatasan antara sawit dan hutan ya. Siapa tahu kita bisa menemukannya. Karena untuk mencari sarang ayam hutan ini, kita perlu sabar dan berhati-hati. Karena dia bersarang itu di semak-semak. Dan dia bersarang pun tidak mau di tempat-tempat tinggi. Dia selalu mencari di semak-semak dan di bawah. Jadi di pagi hari dia sering mengaiskan tanah. Mencari makan, yaitu cari cacing dan biji-bijian. Serta ayam hutan ini juga mau mengkonsumsi yaitu buah sawit ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di sini banyak sekali bekas jejaknya. Jadi bekas jejak ayam hutan ya. Jadi ini kelihatan bekas jalur-jalur jalannya. Jadi beginilah jalur-jalur jalan ayam hutan. Ini perbatasan hutan. Jadi jika mencari makan di bawah kawon sawit, dia melewati jalan ini. Dia tidak akan melewati jalan lain. Pasti jalan ini dia lewati. Nah ini jalurnya. Nah ini juga ada jalurnya. Jalan ini dia jalurnya. Ini di semak-semak. Nah ini. Ini bekas kotorannya. Sepertinya dia pernah tidur di atas ini. Dan ayam hutan ini pun tidak mau tidur di pohon-pohon yang terlalu tinggi ya. Kita mencoba lagi mencari sarangnya. Tadi ada terdengar suaranya. Namun tidak begitu jelas ya. Sangat jauh. Dan kadang juga ayam hutan ini mau bersarang di pelepas-pelepas sawit seperti ini ya. Nah ini seperti bekas sarangnya. Cuma ini sudah lama. Terima kasih telah mencari sarangnya. Terima kasih telah menonton. Ini kita temukan lagi satu sarang ayam hutan. Ini setelahnya ada tiga. Pakai ayam ini tidak jauh dari sini. Begini ya. Sarang dari ayam hutan. Dia suka besar yang di semak-semak seperti ini. Karena jarang menemukan sarang ayam hutan ini berada di ketinggian ya. Di pohon-pohon kayu ya. Ini dia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petulang saya di hutan maupun di perkotaan. Untuk berburu ha-ha unik, menarik, lucu, dan yang lainnya. Terima kasih.